Ada keringanan-keringanan gitu Pak yang diberikan supaya bisa mendongkrak dari sisi minat untuk bisa kredit mobil ini di TAF seperti apa Pak? Nah sebenarnya kemudahan, bukan keringanan lah, istilahnya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada customer. Salah satunya tadi adalah di mana cicilan, jadi ada customer ada beberapa segmen. Ada yang customer tidak kesulitan untuk mencicil, tapi banyak customer yang justru kesulitannya adalah memenuhi don't payment-nya. Nah itu dia, dua jenis itu ya biasanya ya. Ya, kami memberikan kemudahan bagi customer yang kesulitan untuk, oh cicilannya kalau besar sulit. Nah, kami memberikan yang namanya paket deal cermat, di mana bisa turun 40% dari cicilan normal, begitu loh. Nah, tapi kalau ada customer yang kesulitan bayar don't payment-nya, nah kami menyiapkan paket yang disebut dengan Kinto, gitu loh. Bisa cuman bayar satu cicilan saja. Jadi memang kita membutuhkan kemudahan-kemudahan kepada customer. Secara umum juga sudah ada beberapa stimulus yang diberikan, gitu ya, untuk bisa menggairahkan. Nah, setelah tadi permasalahan antara kredit dan tunai, hasil polling kami juga menunjukkan bahwa ada beberapa responden yang membeli mobil nih, lihat dari modelnya. Nah, kalau dari data TA sendiri nih, kira-kira tipikal konsumen di Indonesia ini lebih tertariknya sama mobil-mobil yang seperti apa sih? Kalau dilihat dari harganya, apakah memang yang lebih ke LCGC kemudian, atau kalau dari modelnya itu yang seperti apa, Pak Agus? Ya, ada tiga yang volume-nya besar, begitu loh. Tadi sudah disebutkan oleh Exis LCGC, ya kan? Satu lagi SUV sekarang, lagi tren, ya kan? Dan satu lagi tetap, itu adalah multi-purpose vehicle atau mobil keluarga yang seven-seater. Seperti itu, kalau di Toyota itu, ya kan? Nah, ini kan yang tadi digambar itu ada Dehasu, Alia, dan sebagainya. Itu adalah mobil-mobil yang kami biayai sebenarnya. Jadi, yang juara, Pak, misalnya kalau kita lihat persentasenya nih, antara mobil harga di bawah 200 juta, atau 200-500 juta, dan di atas 500 juta, itu seperti apa, Pak, porsinya? Tetap, mobil yang di sekitar 200 jutaan, seperti Calia, Avanza, gitu ya, Tigra, itu yang masih mendominasi di market. Oke, nah, Pak Agus, ini dengar-dengar nih ya, kartanya selama pandemi ini ada banyak mobil yang masuk balai lelang, karena debiturnya itu ada kredit macet, gitu. Nah, ini DTF sendiri terjadi nggak yang seperti ini? Apakah memang ada peningkatan selama pandemi ini yang masuk-masuk ke lelang mobil-mobilnya, Pak Agus? Jadi, begini, seperti saya katakan tadi, bahwa memang pandemi ini memberikan dampak luar biasa. Sampai hari ini, TAF, Toyota Astra Finance sudah melakukan restrukturisasi, memberikan kemudahan kepada customer, itu ada 35 ribu orang. Atau equal dengan Mon Finance kira-kira 5T, di mana kami memberikan restrukturisasi, memberikan kesempatan kepada customer, gitu, yang terkena dampak COVID ini. Nah, kalau ditanya, banyak nggak? Banyak yang masuk ke lelang. Ada nggak? Ada, peningkatan-peningkatan, tiga kali lipat dari biasa. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.